Dulu itu orang mau ke Lebon Bajo naik motor laut itu dia membutuhkan waktu 2-3 jam Tapi dengan dibangunnya sarana-prasarana ini, jalan ini, orang ke Lebon Bajo itu Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan jalan Pelabuhan Bajo ke Kulumori Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum sahabat alib semua dimanapun berada, kami selalu mendoakan semoga hari-hari Anda menyenangkan Agar saat santai Anda lebih bermakna, kami coba selalu memberikan informasi terupdate seputar perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di tanah air yang menjadi program prioritas di akhir masa jabatan Presiden Jokowi Sambil meneguk secangkir kopi hangat, kali ini kami menghadirkan informasi dari NTT Tepatnya Labuan Bajo Golo Mori, yang sudah ada jalan baru yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi Berikut informasinya yang sudah dirangkum oleh tim kreatif sahabat alib Selamat menonton, jangan lupa subscribe channel ini Dan selalu sehat, jangan lupa bahas Dilansir dari Liputan 6.com, Jakarta, Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meresmikan jalan akses Labuan Bajo Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 14 Maret 2023 Dia berharap jalan tersebut dapat mendorong pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas Pagi hari ini kita melihat bahwa jalan dari Labuan Bajo ke Golo Mori telah selesai Ini akan memperbaiki konektivitas dalam rangka kita mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas Kata Jokowi dikutip dari siaran Persekretariat Presiden, Selasa 14 Maret 2023 Tidak hanya mendukung pengembangan Labuan Bajo, dia juga menyebut jalan yang menghubungkan Labuan Bajo dan Golo Mori dapat mendukung perkembangan kawasan sekitarnya Jalan akses sepanjang 25 km tersebut dibangun dengan menghabiskan anggaran sebesar 481 miliar rupiah Kawasan antara Labuan Bajo dan Golo Mori nanti akan bisa berkembang dengan baik, ujarnya Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN XNTT Agustinus Junianto menjelaskan bahwa sepanjang jalan akses tersebut juga dibangun beberapa jembatan dengan total panjang 175 meter Di dalam pembangunan jalan ini ada jembatan yang kita bangun sepanjang 175 meter Ada 4 jembatan yaitu jembatan Naganae, jembatan Waembura, jembatan Waikenari, dan juga jembatan Soknar, jelas Agustinus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!